Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Jumpa kembali dengan saya Kak Ridri Di channel edukasi Tawak Dalam video kali ini kita akan belajar Tentang mujizat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah apa saja ya Mujizat yang diantubahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Untuk mengetahuinya simak video ini Sampai selesai ya diganti Apa itu mujizat? Mujizat adalah kelebihan Dan keistimewaan yang dimiliki Oleh Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mujizat hanya diberikan Allah Kepada Nabi dan Rasul Sebab dalam menjalankan tugas Menyebarkan ajaran Allah Pasti mendapatkan rintangan dan tantangan Dari orang-orang yang memusuhinya Nah apa saja ya Mujizat yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berikut ini beberapa mujizat Yang diberikan Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang pertama Pembelahan dada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Peristiwa ini terjadi Saat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Masih kecil Ketika sedang bermain Dengan anak-anak lainnya Jibril datang mengambil Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kecil Lalu membelah dadanya Kemudian Dia mengeluarkan Sekumpal darah Atau jantung darinya Lalu dia mencuci bagian Yang lain Di dalam becana emas Berisi air zamzam Kemudian Mengembalikannya Ketempat semula Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak merasakan sakit Dan tidak mempunyai bekas luka Pembedahan dada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bertujuan Untuk Mensucikan hati Dari penyakit hati Dan pengaruh syaitan Sehingga Asal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Selalu terjadi Muzizat yang kedua Yaitu Peristiwa Israq Mi'raj Israq Merupakan Kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari Masjidil Haram Di Mufah Menuju ke Masjidil Aksor Di Yerusalem Palestina Sedangkan Mi'raj Merupakan Kisah perjalanan Naik Ke langit keuju Kemudian Dilanjukan Ke Sidrotur Mufah Untuk menerima Perintah Mendirikan Salat timah Waktu Sehari semalam Peristiwa Israq Dan Mi'raj Ini merupakan Awal mula Turunnya Perintah Allah Kepada hambanya Supaya mengerjakan Salat lima waktu Setiap muslim Wajib melaksanakan Salat Karena salat Diperintahkan langsung Dari Allah Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tanpa perantara Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bertemu langsung Kepada Allah Di Sidrotul Muntaha Muzizat yang ketiga Yaitu Peristiwa Quasur Pada waktu Hijrah ke Yasir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berangkat Hijrah Paling akhir Ia ditemani oleh Sahabatnya Yaitu Akumbakar Ashidik Karena Dikejar-kejar oleh Ia ditemani oleh salallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar itulah musizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari kejaran musuhnya demi keselamatan beliau musizat yang keempat yaitu Al-Quran Al-Quran merupakan musizat terbesar yang diadakan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh manusia Al-Quran merupakan wahyu Allah yang akan terjaga kemudiannya hingga hari kiamat adapun sisi kemukizatan Al-Quran adalah sebagai berikut yang pertama Al-Quran mencakup keindahan bahasa yang kedua Al-Quran memiliki redaksi berbeda antara gaya bahasa bertutur dengan rima-rima dalam syair yang ketiga memuat kisah-kisah umat terdahulu dan sejarah perjalanan hidup para Nabi yang dikenal luas oleh ahli kitab yang keempat Al-Quran mengabarkan hal-hal yang kuib dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan yang kelima Al-Quran semantiasa terjaga dan terpelihara sepanjang masa Nah itu tadi beberapa mukjizat yang diantikakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kaya dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Tawang Terima kasih telah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton